Saya dulu itu seorang pekerja, lulus sekolah tahun 2012. Habis itu merantau di Jakarta, tempatnya di Tangerang. Dalam perjalanan saya merantau, saya berpikiran usaha apa yang cocok di perdesaan. Dengan notabene pertanian, perkebunan, setelah saya pikir-pikir hanya ternak yang paling cocok. Yang lain bisa, tapi mungkin lebih membutuhkan banyak akal dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wendy Suryanto, yang beramat di Desa Sayutan Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Di sini saya memelihara kambing dalam jumlah 10 ekor. Dan nama petanaan ini yang masih kesil, saya namakan Surya Jaya Fram. Insya Allah kedepannya ada pengembangan di lahan sebelah utara dan di sebelah selatan. Saya dulu itu seorang pekerja, lulus sekolah tahun 2012. Habis itu merantau di Jakarta, tempatnya di Tangerang. Di situ saya merantau dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Habis itu saya pulang dan menikah. Dalam perjalanan saya merantau, saya berpikiran usaha apa yang cocok di perdesaan. Dengan notabene pertanian, perkebunan, setelah saya pikir-pikir, hanya ternak yang paling cocok. Yang lain bisa, tapi mungkin lebih membutuhkan banyak akal dan pikiran. Di sini saya ternak dengan sistem breeding. Breeding, dalam hitungan matematika saya, breeding itu usia bunting sampai melahirkan itu 6 bulan. 5 bulan lebih, kalau 6 bulan tidak ada. Saya bulatkan menjadi 6 bulan. Di setiap satu indukan itu, ya kalau jadi itu ada satu anak. Kalau beruntung ya 2 atau sampai 3. Yang saya jual di sini anakannya. Anakan dalam usia 1 bulan sampai 40 hari itu sudah saya jual. Dengan harga sepasang jantan dan betina Rp 2.000.000.000. Kambing saya jual, saya promosikan di sosial media. Dengan sistem cek di kandang atau melayani pengiriman, bayar di tempat. Tadinya anakannya 5 ekor. Sudah saya jual 4 ekor, tinggal 1 ekor. Itu dalam usia 6 bulan. Kendala ya ada. Kalau musim hujan kayak gini, musim hujan biasanya enggak kambing, enggak orang itu kena pelu, batuk, dan pilek itu pasti. Dengan cara penanganannya, saya pakai jamu herbal. Jahe, kunyit, temulawak, sejenis itu ditumbuk dan dikasihkan minum ke kambing. Saya pakan dengan pakai pakan kering. Ya, tidak full kering tapi lebih menonjol ke pakan keringnya. Pakan hijauan itu ada, tapi cuma sedikit manfaatin limbah pertanian di lingkungan. Semisal musim jagung, pohon jagungnya, limbahnya saya olah, saya kasih pakan. Musim kacang, rendengnya langsung saya kasih makan. Fullnya, pakan kering. Sebenarnya intinya dipakan kering tapi kalau ada limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Per sekali makan, ya, kita bisa dihitung. Dari pakan itu, titen dele itu sekilonya, kalau lagi musim itu 2.500. 2.500. Untuk 10 ekor kambing, saya menghabiskan, ya, dibikin gampang 10 kilo. Tapi itu sisa, masih lebih saya bulatkan saja itu 1 kambing 1 kilo. Harapan saya, ya, biar menjadi peternak yang besar dan bisa ditiru di lingkungan sini. Mencontohkan bahwa ternak kambing itu, ya, intinya yang paling, paling, paling berhasil, paling menghasilkan intinya. Tidak penuh dengan risiko dan tantangan. Disini dari urinnya juga saya olah menjadi pupuk. Pupuk POC, pupuk organik cair. Saya olah menjadi pupuk. Saya fermentasi. Saya diamkan selama 1 bulan. Dimanfaatkan di pertanian-pertanian sekitar kita. Ya, untuk sementara sekarang yang pakai cuma keluarga dan dari kerabat-kerabat. Ya, tapi kedepannya saya sosialisasikan ke lingkungan sini. Ya, bisa luar daerah, bahkan kota. Ini sistem kandang fitting. Jadi, disekat-sekat. Kalau perkawinan kan, setiap kambing kan ada tanda birah-birahinya masing-masing. Ada yang gember saja, teriak-teriak. Ada yang, ya intinya gerak terus, tidak bisa diam. Ya, setiap kambing itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Kalau masa-masa birahi. Ya, cara mengawirkan dengan cara diturunkan. Di bawah. Dikawirkan secara manual saja. Pakai pejantan. Alhamdulillah, ini sudah bunting semua. Dari sembilan ekor indukan, bunting semua. Tinggal satu ekor ini masih membawa anak. Jenisnya, yang untuk pacek ini kepala hitam. PE, peranakan etawa. Terlalu sekali geseng. Ya, yang lain-lain ini. Jawarandu, bigon. Motivasinya untuk pemuda yang ingin bisnis tentunya di dunia perkambingan dan tidak mau ngarit. Bisa, sekarang tenang kambing tanpa ngarit bisa. Dengan sistem pakan kering, fermentasi, atau yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat dan menginspirasikan untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam usaha. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih sudah menonton video saya.